Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas PPT yang berjudul Fenomena Banjir ROB di Kota Semarang sebagai sumber belajar yang ditulis oleh Hana Torba, Gultom, Juhadi, dan Anato Anji Disin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Mujahid, nomor NPM 254-151-006 Table of contents, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode penelitian yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan Yang pertama pendahuluan Wilayah Kota Semarang terletak di pesisir utara Pulau Jawa yang memiliki kerentanan bencana di daerah pesisir, khususnya abrasi dan ROB Ancaman-ancaman yang terdapat di pesisir Semarang yaitu banjir, intrusi, dan penurunan tanah Banjir ROB yang terjadi di Kota Semarang tidak lepas kaitannya dengan penurunan tanah yang terjadi di wilayah pesisir Semarang Akibat ketinggian pasang air laut yang lebih tinggi daripada permukaan tanah Maka wilayah yang lebih rendah, maka wilayah tersebut mengalami genangan pada saat terjadi pasang air laut atau ROB Pengetahuan tentang kebencanaan sangat penting untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi suatu bencana Kompetensi dasar 3.7 berisi tentang menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, karifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern Menurut Prastowo 2011-21, sumber belajar adalah segala yang dapat dimanfaatkan guna memberi kemudahan kepada seseorang dalam belajarnya Sumber belajar menurut bentuk atau isinya dapat dibedakan menjadi lima macam Yang pertama, lingkungan alam sekitar Yang kedua, benda Yang ketiga, orang Lalu ada buku, peristiwa, dan fakta Prastowo 2011-34-35 Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 2 tahun 2008 pasal 6 ayat 2 Yang menyatakan bahwa selain buku teks pelajaran, pendidikan dapat menggunakan buku panduan pendidik Buku pengayaan dan buku referensi dalam proses pembelajaran Terdapat empat jenis buku yang digunakan dalam bidang pendidikan Yang pertama, buku teks pelajaran Lalu ada buku pengayaan, buku referensi, dan buku panduan pendidik Untuk memudahkan dan memberikan klasifikasi dan pengertian pada buku-buku pendidikan Dilakukan dua pengelombokan buku Yaitu buku teks pelajaran dan buku non-teks pelajaran Nah, ada tujuan penelitian Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fenomena dampak upaya masyarakat dan pemerintah Dalam menghadapi banjir di kota Semarang Yang kedua, metode penelitian Penelitian ini bersifat kualitatif Lokasi penelitian di Kelurahan Trimulyo, Tanjung Emas, dan Mangkang Kulon Teknik pengambilan sampel wilayah diambil dengan menggunakan teknik purposif Lalu sampel sekolah untuk menguji kelayakan buku non-teks Menggunakan teknik purposif sampling Lalu yang ketiga, hasil dan pembahasan Yang A, gambaran umum lokasi penelitian Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kelurahan Tanjung Emas, Kecamatan Semarang, dan Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Geruk Pengujian kelayakan buku non-teks fenomena banjir di kota Semarang Kementerian yang tidak bisa dipisahkan dari pesisir Semarang Kenaikan muka air laut merupakan dampak dari perubahan iklim global Posisi ketinggian air laut yang lebih tinggi daripada daratan Mengakibatkan terjadinya pasang air laut di beberapa wilayah akan tergenang Total luas ancaman banjir di kota Semarang yaitu 5.072 hektare Luas wilayah dengan ancaman rob di kota Semarang tahun 2016 Dapat dilihat pada tabel di bawah Nah di tabel 2 ada luas Ken rob di kota Semarang tahun 2016 Total luas kapasitas banjir robnya 5.072 hektare Kerentanan rob rendah seluas 1.353,42 hektare Kerentanan rob sedang Bisa dilihat data-datanya di bawah Lalu di sampingnya pula Tabel ketiga ada tingkat kapasitas masyarakat Menghadapi rob di kota Semarang tahun 2016 Data-datanya bisa dilihat di bawah tabel tersebut Nah lalu ada tabel keempat Luas resiko rob di kota Semarang tahun 2016 Data-datanya bisa dilihat ya Ada dua poin Terus Kelurahan Tanjung Emas 89,63 persen Wilayahnya mengalami ancaman tinggi terhadap banjir rob Lalu Kelurahan Trimulyo 86,59 persen Dan Kelurahan Mangkang Kulon 9,36 persen Wilayahnya mengalami ancaman tinggi terhadap banjir rob Yang ketiga ada dampak banjir rob Dampak fisiknya Yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat adalah Lingkungan menjadi kotor Akibat sampah-sampah yang berserakan Presentasinya sebanyak 100 persen Merasakan hal tersebut Kedua Terkikisnya lapisan pantai Sebanyak 97,77 persen Ketiga Terusaknya lahan tambak Yang keempat Terusaknya kawasan mangrove Yang kelima Air sumur menjadi asin Yang keenam Kelangkaan air bersih Dan yang terakhir Terusaknya lahan sawah Sebanyak 13,33 persen Lalu ada pula dampak sosialnya Yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat Adalah kerugian material Sebanyak 100 persen Yang kedua Terganggunya interaksi masyarakat Dan kegiatan rumah tangga Yang ketiga Aktivitas keseharian terganggu Yang keempat Menyebabkan penyakit gatal-gatal Yang kelima Penyakit gangguan pencernaan Yang terganggunya mata Pencaharian Yang ketujuh Penyakit demam Tivoid atau tifus Dan yang terakhir Penyakit demam berdarah Dan jumlah penduduk berkurang Akibat pindah Lalu ada pula dampak lingkungannya Yang paling banyak dirasakan oleh masyarakat Adalah rusaknya jaringan jalan Dan rusaknya kendaraan milik pribadi Sebanyak 93,33 persen Lalu ada Upaya masyarakat menghadapi Banjirop dan upaya pemerintah Dalam kegiatan pengendalian banjirop Di Kota Semarang Upaya-upaya yang dilakukan masyarakat Untuk menghadapi rob di lingkungan sekitar Tempat tinggalnya sebagai berikut Meningkatkan fondasi rumah Meninggikan jalan Memperbaiki pintu saluran air Dan lain-lain Lalu ada pengorganisasian materi Fenomena banjirop di Kota Semarang Sebagai berikut Masukan dan perbaikan oleh dosen pembimbing Satu dan dua Selama proses penyusunan Buku non-text sebagai berikut Ada layout Peta disesuaikan standar Justify Font komik Net MS kurang cocok Gambar hasil foto Gambar harus jelas Logo di cover buku diberi keterangan Jurusan dan universitas Nama penulis dimulai dari mahasiswa terlebih dahulu Langkah keempat ada kesimpulan Kesimpulannya adalah Yang pertama Kelurahan Tanjung Emas Risiko tinggi rob tersingkat Yaitu satu jam dan paling lama 6 jam Rata-rata genangan yang terjadi Selama 4 jam 21 menit Tinggi banjir terendah 20 cm dan tertingginya Adalah 70 cm Rata-rata ketinggian rob Yaitu 17 cm Yang kedua Kelurahan genuk Risiko sedang Genangan rob yang paling singkat Yaitu 3 jam dan paling lama 6 jam 6 jam Rata-rata rob yang terjadi Selama 4 jam 25 menit Tinggi rob terendah 35 cm Dan tertinggi 70 cm Rata-rata ketinggian rob Yaitu 40,7 cm Kelurahan Mangkang Kulon Risiko rendah Genangan tersingkat yaitu Setengah jam Dan paling lama 5 jam Rata-rata genangan yang terjadi Selama 3 jam 15 menit Tinggi banjir rob Terendah 10 cm Dan tertinggi 25 cm Rata-rata ketinggian rob Yaitu 17 cm Aspek penyajian mendapatkan Rata-rata total Skor 79,42 Hal ini berarti layak Dengan predikat baik Aspek kebahasaan Juga sama Mendapatkan predikat baik Ada pula aspek Kegrafikan Mendapatkan predikat baik juga Seluruh penilaian oleh guru Dengan rata-rata 78,14 Menunjukkan bahwa Buku non-text Dengan judul Fenomena banjir rob Di kota Semarang Layak dijadikan Sumber belajar Upaya pemerintah Dalam pengendalian rob Di kota Semarang Meliputi 3 sistem Yang pertama Wilayah Semarang Barat Yang kedua Wilayah Semarang Tengah Dan yang ketiga Wilayah Semarang Timur Upaya masyarakat Dalam menghadapi rob Sangat beragam Dan tindakan yang dilakukan Sesuai dengan Kemampuan rumah tangga Mungkin itu saja Yang bisa saya presentasikan Kurang lebihnya Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh